selamat menikmati bagaimanakah hubungan manusia dan binatang itu begitu akrab sekali dengan terjalinnya ikatan kasih sayang antara manusia dan binatang itu akan mewujudkan satu suasana kehidupan bagi binatang dan binatang itu selanjutnya video ini mengaparkan pemilik ladang ini di Juni memberikan karam kepada kerbau-kerbaunya di kawasan ladang kernaknya yang juga terletak disini juga ladang kumpas sawit yang diusahakan oleh beliau kerbau ini yang namanya si manis memang sangat rapat dengan beliau dan begitu juga dengan yang lain tapi yang paling manja yang kita nampak sekarang ini bagaimana Juni memberikan makanan karam kepada si manis begitu akrab sekali dan kita nampak bagaimana keadaan betapa sihatnya kerbau-kerbau ini yang ditemukan-temukan dan menunjukkan ini adalah satu apa ini satu petanda yang kerbau-kerbau disini adalah sihat dan dibekalkan dengan makanan-makanan yang semula jadi jadi kesimpulannya apa yang kita paham adalah bila kita beri pentadang dan pelanggan kita seharusnya mempunyai ciri-ciri kasih sayang kepada haiwan itu supaya berhasil pentadang yang kita memulihi itu akan bertambah banyak berkembang biaknya bintang-binatang terburukan itu dan ini kita akan lihat betapa masalahnya bintang-binatang terburukan ini dengan tuannya jadi kesimpulannya marilah kita berusaha bersungguh-sungguh sebab rezeki itu datang kepada Allah tak kira kita siapa kita ahli politik kita ahli penyuap awam kita orang-orang biasa kita orang kampung apabila kita berusaha dan bersungguh-sungguh dengan keyakinan yang tinggi dan bertawakal kepada Allah akhirnya kita akan mendapatkan kejayaan di dunia kemahiran jadi setakat ini saja video ini semoga Anda akan mendapatkan segitu informasi di Indonesia yang terhadap Edwin Budiasta setakat itu mari kita saksikan apakah beliau mari kita saksikan ikuti kehidupan sebagai seorang petani dan seorang peternak namun cita-cita mendapatkan menjadi pemimpin untuk nasib rakyat yang senasib dengan kehidupan saya dan malah adalah lagi yang lebih teruk dari kehidupan saya apapun semua inginan terhadap Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati si anak kecil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati